Bulan Suci Ramadhan adalah bulan yang penuh berkah dan pengampunan di mana umat Islam melaksanakan ibadah puasa, menahan lapar dan dahaga, serta menahan hawa nafsu selama sebulan penuh. Haji Ali Mudin, tokoh keluarga kerukunan Sulawesi Selatan, KKSS, Provinsi Kelimantan Timur, di hari ke-16 puasa Ramadhan 1438 Hijriah melaksanakan buka puasa bersama di Rumah Kediamannya Kompleks Perumahan Pondok Alam Indah, Kota Samarinda. Melalui kegiatan berbuka puasa bersama, ini merupakan salah satu momentum orang Islam untuk lebih mempererat hubungan silaturahim dan meningkatkan rasa persaudaraan, rasa kasih sayang, serta rasa saling percaya dalam bentuk uhwa Islamia. Olehnya itu, di acara buka puasa bersama ini, Haji Ali Mudin mengundang seluruh lapisan masyarakat Kota Samarinda, bahkan sanak saudara dan kerabatnya yang ada di luar Kota Samarinda juga hadir di acara tersebut. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah mengundang saudara kita dari Panti Asuhan, sebagai anak yatim piatu yang sangat membutuhkan kedekatan terhadap kasih sayang orang tua, terlebihnya di saat bulan suci Ramadhan yang penuh berkat dan pengampunan ini. suci enggak tahu kalau ada orang mati di luar, enggak tahu gitu. Akhirnya ibunya bilang, saya sakit hati ya Rasul, sakit hati banget. Karena itu aku berdoa, jangan kau matikan Han Zola sebelum kau kasih ujian yang berat. Dan ujian yang berat bagi seorang Muslim adalah wafat dengan tidak bisa mengucapkan kalimat, La ilaha illallah, kata Nabi Ibu, di maafin enggak? Enggak, saya sakit hati, yang benar pun enggak di maafin, benar. Kata Rasulullah sahabat, kumpulin kayu bakar, kita bakar saja Han Zola, karena semua sholatnya, ibadahnya, puasanya, zakatnya, hajinya, tidak diterima Allah subhanahu wa ta'ala, kalau orang tuanya kegarido. Kalau emaknya kegarido, orang tuanya kegarido, Allah tolak semua ibadahnya. Allahu Akbar, bakar, kata Nabi. Mau gitu, udah dikumpulin kayu bakar, nangis tuh nenek. Ya Rasul, biar kata, dia nyakitin hati gue, tapi kan dia anak gue, kalau melihat dia dibakar, enggak buat juga. Gue maafin dah. Bahwa gitu ibunya bilang, maaf, Han Zola langsung bisa bilang, La ilaha illallah, subhanallah. Dorhaka semua orang tua itu berat. Terima kasih telah menonton. Demikian hal juga disampaikan oleh Haji Ali Muddin terhadap wartawan gerakan aktif TV pada acara buka puasa bersama yang dilaksanakannya itu. Dari acara buka puasa bersama di rumah kediaman Haji Ali Muddin di Jalan Wahab Sarani Kompleks Perumahan Pondok Alam Permai, Kota Samarinda, Liputan Gerakan Aktif TV, Muhammad Rusli. Kegiatan ini merangkul beberapa mungkin masyarakat, baik mungkin dari anggota KKSS dan juga dari masyarakat lainnya. Saya kira untuk buka puasa ini kita memperanat hadisilaturahim ini dalam bulan ramadhan ini. dan ini khusus buat teman-teman baik di keluarga besar selatan maupun di keluarga selatan maupun teman-teman dari instansi lain. Masyarakat sekitar sini, kemudian lagi kemudian dari Ketua Maret, dari Ketua Maret, dari Ketua Ngarung. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersilaturahim. Memperanat hadisilaturahim ini menjadi satu spirit buat kita semua untuk mengetahkan iman dan takwa kira kepada Allah. Dengan berbuka puasa bersama ini kita saling ingatkan bahwa dengan buka bersama kita bisa menyambung kembalikan kira-kira yang mungkin selama ini kita jarang tertemu karena disibukan dengan pekerjaan.